Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo bertemu sejumlah calon kepala daerah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya calon wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hingga calon gubernur dan juga calon wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin yang menyebut mendapat pesan langsung dari Jokowi selesai menyambut kepulangannya di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo selesai purna tugas adalah bertemu sejumlah calon kepala daerah di kediaman pribadinya di sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu Malam. Salah satu yang datang adalah calon wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Emil mengaku tidak ada pembicaraan yang mengarah ke politik namun memang ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Jokowi kepada dirinya. Ya beliau seorang bapak bangsa lah, beliau bapak bangsa. Tapi memang sebagai seseorang yang sudah lama istilahnya dapat banyak dorongan moril dari beliau ya mungkin beliau memberikan doa yang terbaik kepada Bukoviva dan saya. Jadi, tapi sekali lagi beliau bapak bangsa dan saya nyunpangnya setulah pada tahapan dalam konsep ini saya mohon doa restri. sementara Jokowi mengaku sudah diajak untuk berkampanye namun dirinya belum memutuskan kapan dan di mana dirinya akan berpartisipasi. Tadi kan ngumpul di sini ya, saya ajak masuk barang lima menit, lima menit, lima menit. Ada aran gitu bapak? Ada wajah dengan apa gitu pak? Aran? Enggak, minum-minum aja. Ada rencana untuk ikut kampanye dengan kapan-kapan yang datang tadi? Ya, tadi diajak kampanye. Siapa pak? Siapa pak? Semuanya. Semuanya. Tapi saya mau tidur. Dia gindakan lain waktu gak pak? Dia gindakan lain waktu mungkin? Dia gindakan lain waktu. Ya, nanti dilihat. Sebelum Emir Dardak, Jokowi juga menerima paslon Pilgub Jateng nomor urut dua Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ahmad Lutfi bilang mendapatkan sejumlah pesan dari Jokowi untuk Jawa Tengah. Seperti permasalahan layan, petani, pesantren, dan anak muda. Dan beliau pesan yang pertama Pak Lutfi, kalau di wilayah Jawa Tengah tidak pesan masalah layan, masalah petani, masalah pesantren, masalah anak muda. Artinya beliau sangat konsen sekali. Sehingga siti pesan itu untuk diperbaiki agar lebih bagus terkait dengan tata pupuknya, terkait dengan ikannya, terkait dengan situasi Jawa Tengah Salam. Selesai menerima para tamu, Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan ingin beristirahat di hari pertama setelah purna tugas sebagai kepala negara. Jokowi menegaskan hari pertama dirinya hanya akan tidur di kediamannya. Jokowi juga bilang, nantinya akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan, terutama berjumpa masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui informasi terkini dari Solo, Jawa Tengah, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Selamat siang, Widi. Hari pertama setelah purna tugas, apa kegiatan Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo di Solo hari ini, Widi? Terima kasih, Widi. Terima kasih, Widi. Sedikit informasi terkait rencana. Nantinya apabila ada kampanye terbuka, Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Kota Solo, dan rencananya akan dilaksikan bulan depan, ada kemungkinan Jokowi Dodo akan berpartisipasi untuk berkampanye bagi calon-calon yang dibukung oleh Koalisi Indonesia Magi Plus selama di Jawa Tengah dan Kota Solo ini. Sedikit tak ketahui kemarin juga sudah beberapa calon-calon kepala daerah tersebut toan ke penyiaman Jokowi Dodo untuk bertemu dan dapatkan beberapa pesan dari Jokowi Dodo sendiri terkait dengan apa yang harus dilakukan apabila nanti terpilih sebagai kepala daerah, baik di Jawa Tengah ataupun di Kabupaten Kota yang dibukung oleh Koalisi Indonesia Magi. Dan kami juga masih terus menunggu apakah nanti ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sosial kemasyarakatan yang seperti yang disampaikan oleh Jokowi Dodo berbawa selalu, jadi ini akan menjadi banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan juga lingkungan hidup. Dan sampai saat ini kita masih menunggu, tapi apa kegiatan dari Presiden Ketujuh Republik Indonesia ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho yang memantau langsung agenda Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo di Solo. Terima kasih Widi.